Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tentang cerita-cerita hijrah, tentang sharing-sharing hijrah Dan tentang pertanyaan-pertanyaan yang sering dipertanyakan Tentang sama teman-teman dari Instagram, dari DM Dan juga dari Facebook beberapa Jadi aku mungkin gak bakalan ngejawab kayak pertanyaan Kak ini hukumnya apa? Kak ini hukumnya apa? Aku mungkin gak bakal jawab itu Karena aku basically bukan anak pondol Aku juga bukan ustazah Jadi disini aku hanya pejuang hijrah Begitu, gitu deh ya Pejuang hijrah Jadi aku bisa ngasih pengalaman aku Aku bisa sharing pengalaman aku Dan kita sama-sama belajar, kita sama-sama berubah Kalau buat nanya hukum-hukum atau apa gitu Aku rasa aku belum berkompeten Dan aku kalau ditanyain, Kak Dalil ini apa? Kak Dalil ini apa? Kak ini gimana? Kak ini apa? Kak ini apa? Mungkin itu aku belum bisa jawab Karena aku juga masih belajar Dan aku rasa kalau aku ngomongin itu Itu bukan bagiannya aku Mungkin kalian lebih bagus Datang langsung ke ustaz atau ke ustazah Untuk nanyain hal-hal seperti itu Jadi di channel ini nanti kita bakalan sharing Aku bakalan cerita Aku bakalan bagi-bagi informasi Aku bakalan bagi-bagi tips Dan aku bakal bagi-bagi cerita-cerita kawan-kawan yang juga bercerita Dan aku akan kasih semuanya ke kalian Jadi tujuan vlog ini adalah Ngejawab pertanyaan-pertanyaan Dan memberikan tips-tips untuk para hijrahers Pejuang-pejuang hijrah yang ada di seluruh Indonesia Dan bahkan seluruh dunia Jadi gitu Jadi aku mau kasih tau Kenapa aku bisa sampai kuat buat hijrah akhirnya Karena aku ketemu sama satu orang Dan dia bilang gini D Berhijab itu Menutup aurat dengan syarih itu Adalah kewajiban seorang muslimah Sama seperti sholat Sama seperti puasa Tidak ada tawar-menawar dalam menutup aurat Tidak boleh ditinggalkan Tidak boleh nanti-nanti Tidak boleh kapan-kapan Karena itu suatu kewajiban Jadi kita mutlah Harus wajib kudu menggunakannya Dan harus syarih Kalau misalnya pakai jilbab yang masih pakai jeans Masih pakai baju pendek Masih kelihatan lengan Jilbabnya masih pendek Itu belum Itu belum Itu belum syarih Itu belum menutup aurat Seperti apa yang diperintahkan Itu baru nutupin Aurat gimana ya bahasanya Itu belum menutup aurat Secara syarih yang diperintahkan Allah Belum Jadi Ya harus pakai gamis Harus pakai jilbab dalam Itu wajib Harus Itu harus Karena itu kewajiban Insya Allah Jika kalian suka dengan video ini Jika menurut kalian video ini bermanfaat Kalian bisa like Dan jika kalian mau melihat Dan menonton video-video berikutnya Dan supaya dapat sharing-sharing aku berikutnya Kalian bisa subscribe di bawah Dan kalian bisa komen Pesan-pesan Kritik Saran Atau apapun yang Menurut kalian Bisa buat aku bahas di video-video berikutnya Insya Allah Video-video berikutnya Bakalan masih Seputaran hijrah Seputaran review-review Tentang hal-hal Hijrah-hijrah Stuff Dan Insya Allah Semuanya Untuk kalian Baiklah Insya Allah Semoga Yang saya sampaikan Bisa bermanfaat Dan semoga bisa kita amalkan Dan kita sampaikan kepada kawan-kawan kita yang lainnya Agar video ini menjadi video yang bermanfaat Barulah kita tutup dengan Dua akibaratu majlis Jangan lupa Like, comment, dan subscribe Bantu ya Semakin banyak kalian like, comment, dan subscribe Semakin sering aku bikin video Oke Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh